Kepala Badan Pengolah Keuangan dan Aset Daerah Papua, Rituan Rumah Soekun, meminta kepada 28 kabupaten untuk segera menyerahkan laporan bertanggung jawaban dana otos tahap pertama tahun 2017. Kepala BPKAD Papua menjelaskan pihaknya tidak bisa mengusulkan dana otos tahap dua jika laporan bertanggung jawaban otos tahap satu belum dilaporkan. Menurut Kepala Badan Pengolah Keuangan dan Aset Daerah Papua, Rituan Rumah Soekun, mengatakan bagi daerah yang belum melaporkan penggunaan dana otos tahap satu untuk segera melaporkannya. Kepala Badan Pengolah Keuangan dan Aset Daerah Papua, Rituan Rumah Soekun, Menambahkan pihaknya selalu mengingatkan kepada daerah yang belum melaporkan dana otos tersebut.